HURRAAAAAAA HURRAAAA HURRAAAA Halo sahabat Sans, bertemu kembali bersama Sans Film yang pada kali ini masih menceritakan sebuah kisah menarik dari film seri skren berjudul Liberation yang sudah masuk ke final episode atau kisah terakhir dari pertempuran antara Nazi Jerman melawan Uni Soviet dan sekutu. Di kisah sebelumnya, para tentara Soviet sudah memasuki kota Berlin dan para pasukan Nazi Jerman berusaha sekutu tenaga untuk menghadang laju pasukan merah tersebut. Dan akan ada banyak pertempuran yang akan mengakhiri kedikdayaan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya dari sebuah film seri berjudul Liberation. Di suatu hari pada sebuah pertempuran, tepatnya di Wilhelmstries, di mana saat itu pasukan Soviet dari front Ukraina di selatan menemukan satu jebakan terpasang di tembok. Rupanya, swetaya sudah berada lebih dulu di rumah seorang penduduk sipil yang ramah. Skuat gabungan ini pun akhirnya menghabiskan waktu hingga malam tiba. Kisah kemudian beralih ke bunker di Berlin. Hitler sedang menyalahkan para jeneralnya atas tembusnya Berlin. Kali ini, dokter Joseph Goebbels bergabung bersama untuk menelpon sebuah nomor. Dan akhirnya tersambung pada rumah nyonya swetayes. Yang ketika ditanya, nenek ini menjawab dengan lugu dan apa adanya. Serta mengatakan jika para sendadu Rusia sedang sibuk bernyanyi. Posisi swetayes di Wilhelmstries ini seakan memperingatkan Hitler. Bahwa pengapungan sudah sangat dekat dan tak mungkin ia bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi, Hitler masih saja beranggapan. Jika pasukannya masih banyak berlimpah di luar Berlin. Ia tetap menganggap jika sebentar lagi akan ada bantuan dari luar Berlin untuk mengusir tentara merah dari ibu kota ini. Terutama dari pasukan Jenderal Weng. Yang ternyata juga sudah terkepung di luar Berlin. Banyak bangunan dan gedung luluh lantak dan mayat-mayat berserakan. Soviet terus menyerang dengan anti-tank dan kat Yusanya. Sementara di area lain, gerakan tank dan serdadunya bergerak dengan barbar. Tanpa ada hadangan yang berarti. Swetayes yang kini sudah berpangkat mayor juga sudah turun ke jalan. Mengirim barisan altilirinya memasuki jalur kereta api bawah tanah. Dengan harapan bisa langsung menembus bangkarkan selir. Lokasi di mana Hitler berada kini. Tapi stasiun ini merupakan tempat berlindungnya warga sipil. Dan merupakan rumah sakit dadakan yang dirubah menjadi area tempur. Karena banyak tentara Jerman yang melewati jalur ini. Setelah posenapan mesin ini dikuasai, Swetayes melanjutkan perjalanan menuju jalur kereta. Tapi jebakan Jerman belum selesai. Serbuan bawah tanah ini segera berlanjut menjadi duel jarak dekat yang mengerikan. Dan masih bisa dimenangkan oleh pihak Soviet. Hitler pun segera diberitahukan jika tentara merah sedang merapat melalui stasiun Kaiserhof. Tempat banyak rakyat sipil berlindung. Mendengar hal ini, Hitler pun segera memerintahkan. Untuk membanjiri jalur bawah tanah ini dengan air bendungan. Seakan tidak memperdulikan nasib dan nyawa rakyat sendiri. Hitler beranggapan, jika dalam peperangan, korban sipil memang tidak bisa dihindari. Dan jika Jerman tidak bisa mengusir Soviet dari rumahnya, maka Jerman tak pantas berdiri sebagai bangsa yang besar. Kembali ke Swetayes. Saat itu, ia menginterogasi salah satu tentara yang dulunya adalah mahasiswa lulusan Jerman. Kawan Ukrainanya memang meminta untuk membunuhnya jika tak mampu bekerja sama. Tapi, Swetayes akhirnya lebih memilih untuk melepaskannya. Hingga akhirnya, serdadu Jerman ini menunjukkan sebuah rel seakan memberi petunjuk yang penting. Tapi, keanehan segera terjadi. Rel-rel ini tiba-tiba dipenuhi dengan air. Air yang terus naik volumenya seakan memberi tanda jika teror segera tiba bagi semua yang ada di sini. Tak sampai 5 menit, stasiun ini menjadi jebakan mematikan. Semua sipil dan serdadu yang terluka segera naik ke atas tanah. Kepanikan pun terjadi. Atas perintah Swetayes, serdadu Ukraina ini membobol gerbang dengan sebuah granat. Karena, tak mungkin putar balik ke pintu masuk yang telah mereka lewati dari awal. Serdadu Ukraina ini segera meminta Swetayes untuk kabur ke atas. Namun Swetayes lebih memilih mendahulukan wanita dan anak-anak. Sebuah keputusan yang akan mengecewakan kekasihnya Zoya. Konflik perang dunia sudah hilang di situasi ini. Yang ada hanyalah kepanikan dan kekacauan akibat banjir di stasiun. Sementara gerbang untuk keluar sedemikian kecil dan sempit. Memaksa tentara Wehrmacht dan tentara merah bergabung. Dan berusaha memprioritaskan mereka yang terluka. Serta warga sipil yang tak berdaya. Sementara air terus naik tanpa kendali. Bahkan sudah mencapai kepala orang dewasa. Zoya dengan khawatir menunggu Swetayes di atas. Setelah menyelamatkan warga yang terakhir. Swetayes akhirnya menyadari jika inilah akhir dari hidupnya. Dan Zoya hanya bisa terdiam saat melihat jalan keluar yang kini sudah sepenuhnya tertutup air. Di sisi lain, Battle of Berlin masih berlangsung dengan gahar dan ganas. Kepulan asap dan bisingnya suara balistik masih menjadi hal biasa. General Satilov bertemu dengan Orlov. Dan memberinya laporan jika restak sudah di depan mata. General Satilov pun pergi berusaha menemui komandan resimen. Sampai akhirnya, kolonel Zisensko hadir dan melapor. Satilov pun memberikan bendera simbolik dan menginterksikan pasukan Zisensko. Untuk mengibarkan bendera ini di atas restak sebagai simbol takluknya Jerman di tangan mereka. Pasukan yang sedang bertugas pun langsung ditunjuk. Yaitu Yegorov dan Kantaria. Pada tanggal 29 April 1945, telegram beredar masuk memberikan fakta mencengangkan jika Benito Mussolini sudah digantung bersama kekasihnya oleh para pemberontak di kota Milan. Selanjutnya, Hitler juga diperingatkan untuk melarikan diri dari Berlin. Dan masih ada barisan tank rahasia yang dipersiapkan untuk membawa dirinya kabur. Tapi Hitler menolak. Belum selesai, Hitler diperingatkan kembali jika musuh sudah berada di jarak 600 meter dari posisinya kini. Dan sisa-sisa serdadu Jerman sudah kehabisan amunisi. Panzer-panzer juga sudah tak berdaya. Namun, Hitler masih menanyakan di mana pasukan bantuan General Weng. Kembali keluar bangker. Karnaval T-34 masih membombar dir Berlin. Termasuk tank milik Kapten Vasiliev yang kini bertugas memberikan tembakan perlindungan. Sementara para tentara Zizensko menyebrang ke Reistar. Di dalam bangker, Hitler akhirnya dengan terpaksa menawarkan Eva Braun untuk bunuh diri. Namun, Eva menolak dan mengatakan dirinya tak rela bunuh diri jika statusnya hanya sebagai kekasih Hitler. Anehnya, hal ini ditanggapi oleh Hitler di situasi ini dengan menikahi Eva Braun. Pendeta pun segera dicari dan ditarik paksa menuju ke bangker. Tapi, di tengah jalan, sniper Soviet sudah menanti. Pendeta ini dihadapkan pada General Suikov dan memberitahu jika dirinya akan segera menjadi penghulu pernikahan Hitler. Tapi, Suikov tidak memperdulikan ocehan pendeta ini. Berikutnya, Soviet mengirim pendeta ini kepada pemberontak anti-Nazi yang rutin menyebarkan propaganda melalui pengeras suara. Dan kini sang pendeta pun dengan serta-merta ikut menyumbangkan suaranya. Berusaha menghentikan pertumpahan darah di Berlin. Tapi, tanpa pendeta pun Hitler tetap berniat ingin menikah. Dan pada hari ini juga, Führer menikahi kekasih setianya di hadapan para general yang tersisa. Kesokan harinya, tanggal 30 April, Berlin sudah di bumi hanguskan. Serdadu Soviet seakan tak ada habisnya. Restak pun sudah hampir hancur. Sedangkan di pertempuran, pasukan Zizensko membawa bendera Soviet berusaha masuk dan menaiki kubah bangunan ini. Interior gedung diinjak oleh tentara merah. Nazi benar-benar sudah tak bisa berbuat apa-apa. Kembali Hitler di bankernya, yang kini sudah putus asa. Setelah pamit kepada seluruh bawahannya, Hitler pun segera masuk ke dalam. Joseph Goebbels memberikan saran, jika Hitler tak boleh mati hanya karena racun. Melainkan harus dari tembakan, karena peluru merupakan cara mati pejuang sejati. Sambil menginstruksikan salah satu perguruan SS untuk menembak Hitler. Jika dirinya tak mendengar suara tembakan dari dalam biliknya beberapa menit lagi. Di dalam ruangan, Hitler mau tak mau memaksa wanita yang baru saja dinikahinya ini untuk menelan kapsul cyanida. Dan akhirnya, Eva Braun pun meninggal. Selanjutnya, Hitler. Tapi Hitler seakan terlalu takut untuk menarik pelatuk. Membuat salah satu perwira ini segera masuk dan menembaknya. Lalu, mereka membakar Maya Titler dan Eva Braun di halaman bunker. Pemandangan restak ini sudah semua dikuasai oleh Soviet. Melihat hal ini, sersan bawaan Vasiliev ini segera mengontak komandannya. Dan ia meminta tembakan semua tank mengarah ke lantai restak paling atas. Singkatnya, pada tanggal 1 Mei, perjalanan pasukan pembawa bendera pun juga masih belum berhenti. Hingga akhirnya, di hari ini, mereka berhasil menunjukkan kekuasaan Soviet di atas bangunan simbol Ras Arya kala itu. Dengan berkibarnya bendera merah lambang Bolshevik. Pendeta calon pengguluh Hitler ini terus berhutbah. Dan akhirnya, tentara Werma pun mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Mendengar berita gembira ini, sang pendeta dengan sembrono langsung keluar dan mengira semuanya sudah aman total. Tapi, perkiraannya ternyata salah besar. Dan akhirnya, Di salah satu bangunan periwira tinggi mengabarkan, jika furernya sudah tewas. Sementara saat ini, Dr. Goebbels lah yang menjabat sebagai kanselir Jerman. Untuk hal ini, Goebbels meminta satu hari gencatan senjata. Tapi, dengan tegas Soviet menolak hal ini. Karena Soviet tahu jika posisi mereka sudah menang. Tentara merah hanya mau menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Jerman. Yang dimana, General Krebs tidak memiliki hak untuk memutuskan ini. Maka, Soviet pun memilih mengirim salah satu perwiranya untuk membuat sambungan telepon. Antar kantor kanselir dengan Stalin di Moskow. Lalu, dengan segera, Lieutenant ini dibawa ke dalam banker dan mengatur manajemen telepon khusus ke Stalin. Tapi, tampaknya sambungan kabel ini sia-sia. Karena Goebbels mengatakan, jika Jerman yang perkasa tak mungkin akan menyerah. Pembicaraan selanjutnya adalah ketika Goebbels menerima info dari istrinya yang sudah bersiap untuk bunuh diri. Ia mengatakan, jika dokter eksekuturnya tak sanggup untuk meracun anak-anak Goebbels. Hal ini memaksa istri Goebbels untuk melakukannya sendiri. Setelah selesai menyudahi jiwa anak-anak mereka, pasangan ini berjalan keluar sambil memerintahkan salah satu prajurit penjaga di sini untuk menembak kepala mereka. Sampai akhirnya, General Krebs pun datang dan memberitahukan jika Jerman tak mungkin menyerah. Kisah beralih pada keesokan harinya tanggal 2 Mei. Berlin sudah seperti kota mati. Zhukov di posisinya sekarang menerima sambungan telepon yang menyatakan, jika musuh sudah siap menyerah tanpa syarat dengan matinya dokter Goebbels. Hal tersebut membuat Zhukov sangat terharu. Pihaknya Zhukov menyepakati gencatan senjata hanya 15 menit saja dan segera mengatur negosiasi Jerman di gerbang Breedenbach. Sementara itu, Restak sudah dalam posisi tenang tanpa suara tembakan. Para tentara merah berangsur keluar dari bangunan, sedangkan Kapten Vasiliev masuk mencari Doroskin. Di luar, para tentara Soviet nampak bergembira dengan pertempuran melelakan selama 4 tahun lamanya dan telah menelan korban jiwa yang sangat banyak bagi negaranya ini. Lalu, kisah seru film Liberation pun berakhir. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menontonnya hingga khatam. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menceritakan. Dan bagi kalian, sukses dan bahagia selalu serta semoga terhibur atas 5 episode yang admin kisahkan. Dan sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.